Oke baik, sekarang kita akan membahas soal vektor lagi Nah soalnya itu jika sebuah vektor 12 Newton diurai menjadi 2 buah vektor yang salin tegak lurus Yang sebuah daripadanya membentuk sudut 30 derajat dengan vektor itu maka besar masing-masing vektornya itu berapa Oke sekarang saya gambar dulu ya Oke kita gambar dulu sumbunya ya Oke Nah ini sumbu Y kemudian ini sumbu X Oke kita tarik vektornya Oke ini vektornya Oke ya Vektornya Misalkan ini F ya Oke vektor F F itu besarnya Oke vektor F ya F itu ya vektor F Besarnya itu 12 Newton Jadi F itu sama dengan 12 Newton Oke ini kita akan urai Jadi akan diurai komponennya Jadi ada komponen yang ke arah X Karena dia Entah ya Diuraikan menjadi 2 buah vektor yang salin tegak lurus ya Jadi diurai ke komponen arah X dan komponen arah Y Oke kita gambar untuk komponen arah X nya Oke untuk komponen arah X nya Oke jadi ini komponen arah X nya Dan ini komponen Y Oke untuk komponen arah X nya Kesini Kesini sudutnya 30 derajat Oke jadi untuk F X nya Itu sama dengan EF EF cos Oke jadi dia F cos 30 derajat Ya cos theta Sebenarnya untuk komponen arah Y nya itu adalah Sin 30 derajat Nah kenapa bisa seperti ini Ini F Y ya Jadi dengan segini Oke Nah kenapa bisa seperti ini Nah ini F Y bisa kita pindahin Jadi F Y nya itu bisa dipindahin ke sini ya Oke disini F Y kan Nah kan rumus dari sin Sin theta itu kan depan per miring ya Depannya itu F Y Kemudian miringnya itu F Nah kalau gitu bisa ditulis Kalau dipindahin jenisnya F sin theta Oke itu sama dengan F Y Begitupun juga untuk cos theta ya Teta samaannya itu sama dengan Samping dibagi miring Nah sampingnya itu F Y Miringnya itu F besar Jadi F ya Jadi bisa ditulis Maaf sampingnya itu F X Kemudian miringnya itu F Jadi kita bisa tuliskan bahwa F cos theta itu sama dengan F X Seperti itu Oke langsung aja kita tentukan nilainya ya Oke kita tentukan nilainya Untuk F Itu kan sama dengan F cos 30 derajat Oke sementara F nya itu adalah 2 Sementara cos 30 itu nilainya 1 per 2 akar 6 akar Sampai jumpa 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 Sampai jumpa